Oke, selanjutnya, perkirakan jumlah bintang dalam gugus bola berdiameter 40 parsec jika kecepatan lepas di tepi gugus adalah 6 km per second dan sebagian besar bintang mirip dengan matahari. Nah, ini soalnya mirip ya. Cuma kita tidak perlu menggunakan teori material di sini. Di sini ada gugus bintang ya. Berbentuk kudaan itu. Dengan diameternya adalah 40 parsec. Sehingga radiusnya adalah 20 parsec. Nah, di sini itu terdapat bintang-bintang yang yang tersebar merata. Nah, kalau di tepi sini, di tepi sini itu kecepatan lepasnya adalah 6 km per second. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah dari bintang ini yang di dalam sini. Oke, nah kita untuk menyelesaikan ini. Pertama, bisa cari dulu masa yang dilengkupi pada R sama dengan 20 parsec. Berarti kita akan mencari masanya dilengkupi pada R sama dengan 20 parsec. Bisa kita hitung dengan ini ya. M besar. V lepas itu sama dengan... Ini V lepas itu adalah kecepatan parabola ya. Rumusnya adalah 2GM Dibagi dengan R gitu. Jadi kalau kita pengen menghitung masanya, kita tinggal V lepas kuadrat dikalikan dengan R dibagi dengan 2G. Kita masukin aja. Angka-angkanya ada di soal. V lepasnya ini adalah 6.000 ya. Karena dijadiin meter kan. Dikalikan dengan R-nya 20 parsec. Kita ubah jadi satuan meter. Kali 206265. Dikalikan 149,6 Kali 10,49. Di situ dibagi dengan 2G. Akan kita prolet masanya ini sebesar 1,66 kali 10 pangkat 35. Dan diketahui bahwa sebagian besar bintang mirip dengan matahari. Jadi bintang-bintang ini ya. M-nya yang kecil itu sama dengan 1M masa matahari. dan N jumlah bintang ya. Itu adalah masa total dibagi dengan M kecil. Jadi kalau ini dinyatakan dalam masa matahari ya. N-nya gitu ya. Itu bisa kita hitung dengan cara dibagi dengan masa matahari. Karena kita prolet sekitar 8,3 8,3 dari 10 pangkat 4 pangkat. Ini adalah jumlah kita tanya. Sekian. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.